Nisha Ahmad, adik kandung Raffi Ahmad dikabarkan kembali gugat cerai sang suami, Andika Rosadi. Bahkan gugatan cerai tersebut sudah didaftarkan pada 10 Mei 2024 lalu melalui sistem Echord ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sebelumnya, pada 2022 Nisha Ahmad sempat mengungkapkan bahwa rumah tangganya diambang perceraian. Namun ia dan Andika Rosadi berhasil rujuk dan membina rumah tangga kembali, kini Nisha Ahmad kembali gugat cerai suami yang kini menyita perhatian publik. Adapun sidang perdana proses perceraian mereka telah digelar pada 30 Mei 2024 lalu secara online, hal tersebut dibenarkan oleh Taslimah, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan kepada media, menurut keterangannya, proses persidangan dilakukan secara elitigasi sesuai dengan pendaftaran gugatan yang juga dilakukan secara Echord. Karena ini perkaranya didaftarkan secara Echord, maka proses persidangannya juga secara elitigasi, katanya kepada awak media. Adapun proses ini, lanjutnya yakni melibatkan beberapa tahapan, diantaranya yakni seperti jawab replik, perdamaian, mediasi, dan duplik yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024 lalu, pada Kamis, 1 Agustus 2024 dijadwalkan kembali agenda sidang yakni memasuki tahap pembuktian. Dikabarkan bahwa pada agenda persidangan ini, kedua pihak akan hadir, sementara itu dalam gugatannya, Nisha Ahmad hanya meminta perceraian dari Andika Rosadi. Adik kandung Raffi Ahmad pun dikabarkan tidak mempersoalkan hak asuh dan harta gonogini dari gugatan tersebut, kabar perceraian Nisha Ahmad dan Andika Rosadi pun menjadi sorotan netizen. Tak sedikit netizen yang menyayangkan hal tersebut, diketahui bahwa Nisha Ahmad dan Andika Rosadi menikah pada tanggal 31 Januari 2009 lalu. Mereka pun dikaruniai tiga orang anak dari pernikahan tersebut, hingga berita ini ditulis, baik pihak Nisha Ahmad maupun Andika Rosadi belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait isu perceraian mereka. Terima kasih telah menonton!